Intro Selama puluhan tahun BPR Bank Bapas 69 sudah mengabdikan diri untuk Magelang dan tepatnya di hari ini tanggal 9 September Bank Bapas merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52 Berbagai sepak terjang Bank Bapas hingga kini menjadi Bank Perseroan Daerah Kabupaten Magelang sudah dilalui. Sinergitas dari Bank Bapas bersama pemerintah daerah Magelang diharapkan akan terus meningkat demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat serta mengembangkan perekonomian masyarakat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 memperingati HUT yang ke-52 dengan menggelar upacara di kantor pusat Bank Bapas 69 Magelang Dalam upacara tersebut juga dihadiri Bupati Magelang Zainal Arifin yang memberikan apresiasi kepada Bank Bapas atas kinerja selama ini yang terus menjaga konsistensi Berbagai perjalanan panjang telah ditempuh selama Bank Usaha milik negara dibentuk dan menjalankan tugas untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang Sehingga BPR Bank Bapas 69 memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dibutuhkan manajemen serta kepemimpinan yang disiplin, profesional dan bisa membangun komunikasi yang baik dengan internal maupun eksternal perusahaan Ya tentunya tadi saya sudah sampaikan di sambutan saya Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Bank Bapas 69 yang terus bersama-sama dengan kita di pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Magelang yang kita cintai Bapas banyak sekali memberi kontribusi kepada pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Magelang Hari ini pun tadi Bang Bapas juga menunjukkan inovasi-inovasinya Salah satunya dengan mobil 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 Kemudian juga memberikan kontribusi kepada persampahan kita Semoga nanti kita bisa tidak hanya sekedar nanti memindahkan sampah itu tetapi kita juga bisa memusnahkan sampah itu Sehingga sampah-sampah nanti di kita menjadi sampah-sampah yang produktif Tidak hanya sekedar memindahkan dari tempat yang apa ini Satu tempat ke tempat yang lain hanya memindahkan masalah Semoga itu nanti bisa segera kita lakukan di Kabupaten Magelang Selain melaksanakan upacara Bang Bapas juga memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah mengabdikan diri selama 25 tahun untuk membantu meningkatkan kualitas dari Bang Bapas Dari awal masuk itu saya akan masih prihatin Mbak Gajinya juga tidak terlalu banyak seperti yang sekarang Dan dengan berkembangnya waktu Berkembangnya perubahan di manajemen Dan perubahan di efek apa itu Istilahnya perkembangan perubahan tentang kabupaten Bapas juga Sekarang luar biasa sekali Mbak Syukur alhamdulillah Dan di masa-masa pandemi seperti ini Bapas tetap eksis Mbak Tetap eksis dan menjadi juara satu tingkat nasional tentang perubahan juga Mbak Terima kasih Saya sangat bersyukur sekali apalagi dengan kepemimpinan yang sekarang Mbak Luar biasa sekali Mbak Terima kasih Saya terima kasih kepada manajemen Terima kasih kepada direksi juga Dan saya pesan kepada teman-teman yang lain juga Tetap eksis dan tetap bekerja Tetap semangat untuk meraih suatu cita-cita yang diberikan dari manajemen juga Yaitu Bang Bapas 69 harus tumbuh dan berkembang dan sehat Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan Terutama dari nasabah Selalu menjaga kepercayaan dan meningkatkan mutu Menjadi salah satu prioritas utama Salah satu kepercayaan yang diberikan kepada Bang Bapas Adalah menjadi bank andalan dari para pelaku usaha UMKM Untuk itu, bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Bang Bapas 69 menyelenggarakan UMKM Award yang diikuti 10 UMKM Melalui proses penjurian yang panjang dan selektif Terpilihlah 3 UMKM terbaik dari Bang Bapas Dan dimenangkan oleh pelaku usaha susu kambing etawa milik Kang Soim dari Ngargoretno Sebenarnya ini menjadi tantangan, menjadi motivasi Bagaimana saya lebih, untuk lebih lihat kembali Dalam mengembangkan usaha tanahnya Maupun mengajak masyarakat di desa saya, di kawasan menolai Untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan usaha-usaha kecil yang ada di kampung, di kawasan menolai Dari mobil kasteling yang kita harapkan supaya bisa bermanfaat Untuk masyarakat kabupaten Madaya Menjadi bank pilihan utama yang unggul dan terpercaya Serta meningkatkan jaringan layanan UMKM Menjadi visi misi yang terus diutamakan BPR Bang Bapas 69 Kabupaten Magelang berkomitmen Untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Termasuk lancing mobil khas keliling dan berbagi GSR mobil sampah Untuk dipergunakan di masyarakat Dinda Pestari, Oki Setiawan, MCTV